Mas bangun, mas ayo bangun, huja bebas seraya mengunjang bau asam yang tertidur relap di sampingnya. Perlahan asam meregangkan tubuhnya seraya mengerjapkan matanya perlahan. Dari cahaya remang-remang lampu tidur, dia bisa melihat sang istri sedang duduk di sampingnya. Kenapa kamu mua lagi? Tanya asam seraya berusaha bangkit dari posisi terbaringnya. Dengan cepat bibah menggelengkan kepalanya. Bukan itu, aku tiba-tiba ingin jambu air. Aku sampai ke bawah mimpi tadi. Kedua bola mata asam membulat. Dia segera menoleh ke arah jam dinding yang baru menunjukkan pukul tiga dini hari. Kamu mau jambu air? Jam segini. Tanya asam kembali memastikan. Bibah menggelengkan kepalanya dengan rot wajah senduh. Sejujurnya dia tidak ingin merepotkan sang suami. Tapi tiba-tiba saja dia sangat menginginkan buah itu. Bukan aku, tapi bibu. Bagaimana bisa? Sejana asam terdiam seraya terus berpikir di mana dia bisa mendapatkan jambu air jam segini. Namun dia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Untuk menjadi calon ayah siaga. Baiklah, aku cari dulu ya. Semoga saja di minimarket yang buka 24 jam jambu yang kamu inginkan ada. Bukan beli mas, ucap bibah lagi. Dahi asam menggerut. Lalu kalau bukan beli, apakah kamu mau aku mencuri? Bibah segera menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bukan begitu juga. Jambu air di halaman rumah orangtuaku buahnya sangat banyak. Saat di sana, aku sama sekali tidak melirik jambu itu. Tapi sekarang aku terus memikirkan jambu itu. Bisa kan? Jadi aku harus ke jaksal jam 3 subuh. Ayolah asam semuanya demi istri dan calon anak kamu. Batin asam. Hmm, tentu saja kalau begitu aku akan pergi sekarang. Ucap asam lalu segera turun dari atas ranjang. Dia segera meraih kunci mobil dan juga jaketnya. Sebelum pergi, dia kembali menoleh memandangi bibah yang masih duduk di atas tempat tidur. Bibah, aku benar-benar pergi nih, ucapnya. Iya, apa mas berharap aku menjaga mas pergi? Tanya bibah dengan raut wajah cemberutnya. Hahaha, tentu saja tidak. Aku akan pergi sekarang. Assalamualaikum. Ucapan asam lalu segera keluar dari kamarnya. Saat menuruni tangga menuju lantai dasar, tanpa sengaja asam berwapasan dengan adik iparnya yang hendak kembali naik ke lantai 2. Fan, kamu dari mana? Dari dapur, aku haus, bang. Lah, bang asam mau kemana pakai jaket segala? Tanya Irfan seraya memperhatikan penampilan kakak iparnya. Kebetulan kamu sudah bangun. Temeni aku ke rumah ayah ibu. Liba-tiba mau jambu air, ucap asam. Kelopak mata Irfan terbuka lebar. Astagfirullah, benar-benar tuh perempuan. Masih subuh begini mau nyemilin jambu air. Bang asam mau-mau aja. Kak Biba memang suka ngadi-ngadi. Hari ini diturutin, besok-besok dia minta buah kulti pasti. Cek, ini bawaan bayi. Sebagai ayah siaka aku harus memenuhinya. Kamu mau menemani aku atau tidak? Pagi ini kamu tidak ada tes lanjutan, kan? Tidak sih, kalau begitu bang asam tunggu aku di teras aja. Aku mau pakai celana dulu. Masa pergi pakai sarung? Ujarnya. Ya sudah, aku tunggu di depan. Ucap asam lalu kembali melanjutkan langkahnya. Kurang lebih 35 menit perjalanannya. Akhirnya asam sampai di kediaman orang tua Biba. Sesaat setelah keluar dari mobil, pandangan asam langsung tertuju ke pohon jambu yang dimaksud sang istri. Mau langsung ambil jambunya bang? Tanya Irfan yang baru saja keluar dari mobil. Nanti saja kita selat subuh dulu. Ucap asam lalu segera melangkah menuju teras rumah. Beriringan dengan Irfan. Assalamualaikum bu, ayah. Irfan terus mengetuk pintu hingga beberapa saat sang ayah muncul dari balik pintu. Sejenak, ayah nampak kaget melihat kedatangan anak dan juga menantunya. Waalaikumsalam, ada apa ini? Kalian kenapa datang jam segini? Semuanya baik-baik saja kan? Ayah mendadak khawatir hingga pikiran negatif tiba-tiba saja menghampirinya. Iya ayah, semuanya baik-baik saja. Hanya saja Biba tiba-tiba mau makan jambu air. Jadi saya diminta datang ke sini untuk mengambilnya. Jelas asam. Ayah mengelus dada seraya mencoba mengatur nafasnya. Huff, syukurlah kalau begitu. Ayah pikir ada apa. Ayo masuk dulu, di luar sangat dingin. Irfan juga masih mengantuk ini. Mau tidur lagi. Ucap Irfan seraya melangkah masuk dan langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa ruang bamu. Ayah berbalik melihat asam yang berjalan di belakangnya. Sam, kamu juga istirahat saja dulu. Kamu pasti masih mengantuk. Ayo langsung ke kamar saja. Asam tersenyum seraya menggelengkan kepalanya perlahan. Terima kasih ayah. Saya hanya ingin sholat subuh sebentar. Kemudian mengambil jambu pesanan Biba. Saya takut dia menunggu. Masya Allah, kamu benar-benar suami yang baik. Tapi pasti akan melelahkan. Karena keinginan wanita hamil itu ada-ada saja. Hahaha, ayah melangkah meraih sebuah sajadah di atas nakas. Ini sajadahnya. Kamu bisa wudu di belakang. Terima kasih ayah. Asam meraih sajadah itu dan langsung melangkah menuju kamar mandi belakang. Sekitar pukul 6 pagi, Revan yang sedang berolahraga pagi heran saat melihat mobil Asam memasuki halaman rumah. Asam, kamu dari mana? Tanyanya sesaat setelah Asam keluar dari dalam mobil bersama dengan Irvan. Dari rumah mertuaku, ucap Asam sambil memijat tekuk lehernya yang terasa sangat pegal. Aku masuk dulu, Biba pasti sudah menunggu aku datang. Tanpa menunda waktu, Asam segera masuk ke dalam rumah. Kini tinggallah Revan dan Irvan di sana. Kamu adik Biba? Tanya Revan saat melihat remaja pria itu di hadapannya. Irvan menganggukkan kepalanya. Benar, nama saya Irvan. Ucapnya sambil mengulurkan tangan dengan sopan. Abang ini pasti Revan ya? Revan meraih uluran tangan Irvan. Hahaha, kamu sudah tahu aku juga ternyata. Aku dengar kamu mau masuk salah satu universitas Islam Negeri. Iya bang, tapi saya ragu sih. Sepertinya tidak akan lolos. Ucap Irvan. Ah, jangan pesimis. Nanti abang ajarin. Aku ini lulusan universitas itu juga. Banyak teman abang yang menjadi dosen di sana. Koneksi aku lumayan kuat. Ucap Revan dengan bangganya. Sewaktu kuliah, dia memang tinggal di Jakarta. Tetapi setelah lulus, dia kembali ke Sumatera Barat untuk memimpin jabang perusahaan Asam di sana. Hingga satu tahun berlalu, dia diminta untuk kembali ke Jakarta. Irvan yang tadinya nampak lesu dan mengantuk. Kini nampak sangat antusias. Benar nih bang. Yalah, tenang saja. Oh iya, mumpung hari ini kamu tidak ada tes lanjutan. Kamu ikut aku dan Asam ke perusahaan saja. Sekalian jalan-jalan. Ucap Revan sambil merangkul Irvan. Di kantor banyak wanita cantik loh. Anak remaja seperti kamu juga butuh cuci mata. Ucap Revan lagi. Bang Revan memang paling top. Eh, nomor dua deh. Bang Asam lebih top sih. Ucap Irvan. Mendengar ucapan Irvan membuat Revan tiba-tiba saja teringat akan sesuatu yang ingin ia pastikan. Dia melepaskan rangkulan tangannya dari Irvan. Seraya mundur dua langkah ke belakang. Sekarang aku mau tanya. Menurut kamu gantengah siapa? Aku atau Asam? Irvan nampak berpikir sambil mengusap dakunya dengan jari telunjuk dan jari jempol. Bang Asam itu campuran Arab-Indonesia kan ya? Tapi Bang Revan lebih ke Indonesia bagian pinggiran kayaknya. Sambil berkaca pinggang Revan menghampiri Irvan. Eh, somplak. Mana ada Indonesia bagian pinggiran? Hahaha, Bang Revan sih kenapa bertanya hal seperti itu padaku? Kalau tentang wanita sih aku tahu. Dah aku mau masuk dulu ya. Revan hanya diam terpaku sambil memandangi kepergian Irvan. Sejenak dia berpikir. Jika dirinya memang kalah jauh dibandingkan Asam. Rasanya Revan semakin tidak percaya diri untuk mendapatkan Mira. Huf, kenapa aku begitu sombong saat mengatakan jika aku bisa membuat dia melupakan Asam? Dari segi apapun aku memang kalah jauh. Revan, Revan, kamu tidak akan pernah bisa meluluhkan hatinya. Sementara itu di dalam kamar, Biba tersenyum sumringa saat sang suami membawa jambu yang dia inginkan. Terima kasih mas, kamu pasti lelah ya? Asam tersenyum lega saat sang istri nampak begitu senang. Misinya kali ini berjalan dengan lancar. Tidak, aku tidak lelah. Sebentar lagi aku harus ke kantor. Jangan lupa nanti makan jambunya. Heh? Biba kembali menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka makan jambu air. Aku hanya menginginkannya saja. Aromanya sangat khas. Hah? Asam sampai terperangah. Saat mendengar ucapan sang istri. Jadi kamu cuma suka aromanya. Biba mengangguk. Hmm, jambu air jenis ini aromanya sangat berbeda. Seperti bau apel yang sangat manis. Dia kembali mengendus aroma jambu itu. Asam merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Huff, terserah kamu saja. Yang penting kamu dan Biba bahagia. Setelah ini apa lagi yang kalian inginkan dariku? Coba minta yang realistis seperti stik, kaviar, atau makanan mahal lainnya. Hahaha, mas Asam kesal ya. Mendengar pertanyaan sang istri, membuat Asam segera beringsut. Membaringkan kepalanya di atas pangkuan Biba. Aku tidak kesal. Aku hanya terkejut. Oh, ternyata seperti ini rasanya menjadi seorang suami siaga. Masya Allah, ini adalah pengalaman berharga yang akan aku ingat selamanya. Asam mencium perut Biba yang masih terlihat rata. Ibu sayang, sehat-sehat ya nak. Insya Allah tidak sampai sembilan bulan lagi. Kita akan bertemu. Mata Biba nampak berkaca-kaca saat melihat tingkah sang suami. Amin. Saat ini Asam sedang dalam perjalanan menuju kantor bersama dengan Revan dan juga Irvan yang kebetulan ikut ingin melihat-lihat perusahaannya. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja Asam ingat sesuatu. Tentang keinginan istrinya untuk bertemu dengan anak-anak gang. Dilihatnya jam di perkelangan tangan yang menunjukkan pukul 8 pagi. Kita hampir sebentar ke Gang Mawar ya. Aku harus bertemu dengan teman Biba untuk membicarakan sesuatu. Oh, teman Biba yang kamu bilang seorang relawan itu ya? Tanya Revan memastikan. Hmm, kalau tidak salah pagi ini dia pasti sudah berada di sana. Untuk mengajar para anak-anak gang. Jawab Asam lalu meliri Irvan yang duduk di belakang. Van, kamu setuju tidak? Kita mampir sebentar. Aku sih ikut saja bang. Lagipula aku sudah lama tidak bertemu Kak Ayu. Apa sekarang dia semakin cantik? Tanya Irvan dengan polosnya. Hahaha, dasar bocah bau kencur kamu Van-Van. Bisa-bisanya kamu bertanya seperti itu. Hahaha, Revan sampai tak bisa menahan kelaktawanya. Ide memang cantik kok. Satu serverlah sama Kak Biba. Dari sikapnya saja sudah terlihat. Bang Revan kalau ketemu juga pasti naksir dah. Jelas Irvan yang nampak mengebu-gebu. Ya, dia cukup mengenal baik Ayu yang tidak lain adalah teman sekolah sang kakak. Yang pasti jangan tanya aku. Karena di mataku hanya Biba yang paling cantik. Sahut Asam seraya fokus nyetir mobil. Iya deh yang lagi bujin-bucinnya. Cicit Revan. Tak lama mobil Asam berbelok masuk ke sebuah gang yang tidak terlalu sempit cukup untuk dilalui satu mobil. Revan dan juga Irvan nampak masih berdebat tentang hal yang sama. Entah kenapa mereka begitu cocok saat bertemu baik dari sikap kocak dan juga ceplos-ceplosnya. Mereka sampai di halaman sebuah bangunan yang disuap sebagai sekolah dadakan oleh Biba dan juga Ayu. Saat Azam, Revan dan Irvan keluar, terlihat suasana begitu riuh karena sepertinya anak-anak sedang mengaji di dalam sana. Dari kejauhan, Revan bisa melihat anak-anak jalanan yang sedang fokus dengan Al-Quran mereka. Wow, aku tidak menyangka ternyata Biba punya aktivitas sosial seperti ini. Pantas saja kamu tergila-gila, Zam. Hmm, waktu pertama kali dia mengatakan bahwa dia ingin mengajar di dalam gang, aku merasa tertampar. Saat semua orang memikirkan pekerjaan untuk mendapatkan uang, dia memilih untuk menyelamatkan anak-anak jalanan yang masih kurang beruntung. Jelas Azam. Assalamualaikum, Kak Ayu. Seru Irvan seraya melambaikan kedua tangannya. Ayu yang tadinya sedang mengajar tiba-tiba berbalik, mengalihkan fokusnya saat mendengar suara yang tidak asing. Dia memandang ke arah pintu keluar di mana Irvan sedang melambaikan tangan kepadanya. Tanpa pikir panjang, dia segera keluar menghampiri Irvan, Azam dan juga Revan. Pak Azam, Irvan dan Ayu tak melanjutkan ucapannya saat merasa asing dengan sosok pria yang berdiri di samping Azam. Ah, dia Revan sepupu saya. Jelas Azam saat melihat Ayu nampak kebingungan. Tanpa pikir panjang, Revan segera mengelurkan tangannya. Saya Revan Saputra. Bukannya menjabat tangan Revan, Ayu malah tersenyum seraya menumpukkan kedua telapak tangannya ke depan. Saya Ayu dia, sahabat bibah. Gimana, cantik dan soleh bukan bisik Irvan kepada Revan. Tak ada tanggapan apapun dari Revan. Dia segera menarik tangannya yang tak mendapatkan sabutan. Saat-sama dan soleh bukan bahagian Tersenyum seraya menumpukkan momsama. Terima kasih.